Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke tentunya kembali mengunduran lagi ya di channel gedang perdana ya teman-teman ya Apa kabar semuanya teman-teman ya Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya dan dimurahkan rezekinya tentunya amin Oke di kesempatan malam hari ini saya akan membagikan bagaimana caranya menyembunyikan ya nomor di Facebook ya Mungkin teman-teman banyak ya yang bingung ya caranya menyembunyikan nomor di Facebook ya Karena biasanya kalau nomor di Facebook biasanya ada yang jahil ya ada yang inbox atau ada yang mengganggu ya teman-teman Jadi disini saya akan mengetahukan bagaimana menyembunyikan tentunya menyembunyikan nomor HP di Facebook ya teman-teman Oke untuk pendatang baru di channel gedang perdana ini ya jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe ya saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya Oke amin Oke langsung saja kita ke caranya ya kita masuk ke aplikasi Facebook ya tentunya Tidak asing lagi ya aplikasi Facebook disini Oke kita masuk ke Facebook ya tentunya disini kita klik ya tanda titik tiga disebelah kanan ars ya disini ya Bisa kita lihat disini Kita klik di pengaturan ya Di pengaturan ya bukan kentasan privasi Oke setelah itu ya disini ada informasi pribadi terjemahkan untuk postingan ukuran font ya Setelah pembayaran keamanan download login Oke teman-teman tinggal scroll ke bawah ya tentunya Disini ada akses informasi anda log aktivitas ya kepemilikan dan kontrol akun ya Oke kalau log aktivitas ini ya kita mengetahui ya aktivitas di Facebook kita ya untuk hari ini apa ya tentunya di sini adalah ada aktivitasnya Oke dan tutorial yang akan menyembunyikan cara menyembunyikan nomor ya oke kita scroll kebawah ya Oke sekarang kita pilih ya kita pilih pengaturan privasi ya tentunya teman-teman untuk menyembunyikan nomor ya nomor di Facebook kita pilih pengaturan privasi disini Oke setelah itu teman-teman bisa scroll kebawah ya di paling bawah teman-teman bisa lihat informasi anda siapa yang bisa melihat tanggal lahir anda Disini teman-teman bisa setel ya bisa teman-teman Apabila tidak ingin apa ya memperlihatkan tanggal lahir disini teman-teman bisa atur ya terus setelah itu siapa yang bisa melihat tahun kelahiran anda ya teman-teman juga bisa pilih Dan untuk menyembunyikan nomornya teman-teman tinggal yang paling bawah sekali ya teman-teman Disini bisa teman-teman lihat siapa yang bisa melihat informasi kontak anda oke tentunya disinilah tempat untuk menyembunyikan nomor di itu ya teman-teman di Facebook ya teman-teman Oke disini teman-teman biasanya teman-teman yang ada informasi kontaknya biasanya teman-teman ada disini ya teman-teman yang lainnya teman karena disini saya tidak ada nomornya ya memang tidak pakai nomor disini saya masuk akun ini ya Oke disini oke disini kita pilih pengaturan ya pengaturan kita pilih pengaturan privasi ya tadi ya tentunya sama Oke disini yang paling bawah ya siapa yang bisa melihat informasi kontak anda oke disini kita lihat ya Karena tadi Facebook saya tidak ada nomornya ini untuk tutorialnya ini ada nomornya teman-teman Teman-teman tinggal klik nomornya disini ya tentunya oke setelah teman-teman klik nomornya ya disini teman-teman pilih yang selengkapnya ya Nah disini ada pemberitahuan ya teman-teman disini ada ada publik ya ada teman hanya saya ya tentunya ada juga yang lain di bawah ini tentunya kita ya jika tidak ingin memunculkan apa namanya nomor telepon di Facebook ya teman-teman tinggal klik hanya saya disini ya teman-teman ya hanya saya ya jadi otomatis nomor nomor kita disini nomornya teman-teman bisa lihat ya hanya saya jadi istilahnya pengguna-pengguna Facebook lain tidak akan bisa melihat nomor kita ya teman-teman disini bisa kita setel ya teman-teman Oke cukup sampai disini tutorialnya ya semoga bermanfaat buat teman-teman ya jangan lupa klik tombol subscribe ya karena subscribe itu beratis ya Oke semoga bermanfaat kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh